Baik, Execute Mobile Working in the New Normal with Microsoft Teams. Nama saya Pony Halim, saya sebagai VP of Technology TPC Man. Hari ini saya akan dibantu oleh rekan saya, Pak Galang Reza, di dalam membawakan demo. Untuk Microsoft Teams. Nah, jadi kenapa Microsoft Teams? Efektif teamwork is important not only for an organization to succeed, but also for its people's well-being. Jadi berdasarkan survei dan juga memang fakta bahwa sebuah teamwork yang efektif itu bukan hanya berguna atau penting bagi perusahaan. Ternyata itu juga berguna bagi kesehatan kita. Baik untuk semangat atau moral kita dalam bekerja itu sangat-sangat penting. Jadi sebenarnya sebelum wabah COVID-19 ini melanda kita semua dan kemudian work from home menjadi sangat populer. Sebenarnya berdasarkan survei di tahun 2018 dan kemudian disempurnakan di tahun 2019, 52% dari seluruh pekerja di seluruh dunia sebenarnya sudah pernah bekerja dari rumah. Setidaknya seminggu sekali. Jadi yang berubah pada saat COVID-19 ini adalah frekuensinya saja. Artinya teknologi work from home atau kebiasaan work from home itu sudah ada. Hanya tidak sesering sekarang dan tidak seintensif sekarang. Nah dengan begitu sebenarnya teknologi work from home ini yang memungkinkan kita work from home ini sebenarnya bukanlah teknologi baru. Tapi teknologi yang sudah lama ada dan sudah disempurnakan. Microsoft Teams adalah salah satunya. Microsoft Teams yang ada di dalam Microsoft 365 Bundle Suite ini adalah suatu teknologi yang sudah ada dan sudah mencur, sudah matang. Sehingga sangat siap dipakai, digunakan di dalam kondisi sekarang ini. Dan bahkan sebelum COVID-19 pun sudah menjadi sebuah tren di mana banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan atau mempekerjakan para pekerja ini full time work from home. Artinya memang tidak datang di ofis. Lalu bagaimana itu tetap bisa tetap aman, bekerja dengan data-data perusahaan, bisa tetap efektif dan aman, tentunya butuh teknologi yang tulusan. That's why Microsoft Teams itu ada. Sebelum Microsoft Teams, kebutuhan dari pekerjaan kita sebagai office worker di dalam sebuah grup team, bukan team, maksudnya team, jadi team-team bekerja. Bagaimana kita men-share data sebelum adanya teknologi Microsoft Teams, bagaimana mengamankan data-data yang kita pakai untuk sharing satu sama lain, keluar dari kantor, itu menjadi masalah yang sangat signifikan, tantangan yang berat bagi IT dalam perusahaan untuk menyediakan solusi. Hal-hal yang paling sering kita temui itu adalah yang pertama, aktifkan pointer saya sebentar. Unreliable version control. Artinya, bisa saja tanpa Microsoft Teams, kita bisa menggunakan, kita bisa men-sharing file kita dengan lewat email, dikirim ke kolega kita, dia bisa mengerjakan di luar sana. Tetapi pada saat update, karena saling ber-email, itu akan menjadi sulit. Kalau kita ingin menerapkan version control lebih baik, kita membutuhkan koneksi VPN. Jadi, bagaimana kita bisa mengakses file-file kita secara remote, tetapi tetap aman, biasanya solusinya adalah VPN. VPN ini bukanlah solusi yang scalable, dan itu pada dasarnya membutuhkan koneksi internet yang lebih besar, dan bila perlu dipakai oleh user secara luas, itu menambah beban tersendiri lagi. Dan lewat VPN, selama yang diakses itu adalah file server, itu tentunya experience-nya sangatlah tidak nyaman. Karena file itu hanya bisa di-edit secara pada saat dia sedang online saja. Nah, dengan Microsoft Teams, kedua hal besar ini dijawab. Unreliable version control, nanti kita akan lihat demonya bagaimana itu dijawab oleh Microsoft Teams. Dan bagaimana kita juga bisa mengakses file-file pada saat saat sedang offline, tetapi apa yang kita kerjakan itu tetap bisa ter-update. Bisa ter-update dan ter-sharing kepada rekan-rekan kerja kita, ter-update ke pusat-pusat data, tanpa harus selalu online menggunakan version control. Dan kemudian secure chat, ini juga unsecure chat, ini juga poin ketiga yang paling besar dijawab oleh Microsoft Teams. Jadi nanti saya akan share lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nah, unsecure chat itu maksudnya adalah kita mungkin banyak sekarang memakai WhatsApp, lalu kemudian dan aplikasi lainnya. Tanpa kita benar-benar menyadari bahwa WhatsApp itu sebenarnya kan bukanlah platform yang secure untuk company. WhatsApp bisa secure point-to-point person, karena sudah encrypt ya. Jadi saya bisa mengirim satu message kepada user lain. Tidak di-tab, tidak aman dari tab. Tapi apakah itu aman bagi data perusahaan? Jadi pengertiannya aman bagi data perusahaan adalah kalau saya mengirim sebuah file melalui WhatsApp, dia bisa terima betul selama pengirimannya aman. Itu artinya data in transitnya itu aman. Tetapi pada saat sudah sampai di handphone-nya user, dan kemudian user buka dan edit ya, lewat handphone-nya atau dia copy, itu sudah lepas kontrol dari ID ya, jadi file-nya sudah tidak aman. Nah, ini yang akan dijawab juga oleh Microsoft Teams nantinya. Dan kita juga tidak lupa bahwa WhatsApp itu ID-nya adalah ID personal, nomor handphone masing-masingnya. Jadi pada saat seorang user kemudian dia resign, maka seluruh data pekerjaan yang ada di WhatsAppnya tidak mungkin bisa di-reset. Karena kita tidak mungkin bilang, oke karyawan begitu resign, eh HP kamu di-reset dulu ya, WhatsAppnya dicuci dulu. Itu tentu tidak bisa dilakukan ya. Nah, dengan Microsoft Teams itu nanti juga bisa dijawab. Baik, Microsoft Teams adalah sebuah modul utama saja di dalam Microsoft 365 ini. Semua Bapak-Ibu yang hadir dalam webinar ini adalah yang sudah menerima trial license, extended trial license. Jadi selama wabak COVID-19 ini, PCMN bekerjasama dengan Microsoft Indonesia itu memberikan sebuah program ya, di mana setiap company yang tertarik itu bisa memakai selama 6 bulan pertama itu license-nya free. Kemudian baru bayar di bulan ke-7 sampai ke-12 ya. Jadi punya kesempatan selama 6 bulan untuk benar-benar memanfaatkan teknologi ini sebelum memutuskan, sebelum melanjutkan untuk membayarnya di bulan ke-7. Nah, di dalam Microsoft 365 bukanlah hanya ada Microsoft Teams, ada email system, kemudian ada collaboration tools, yang semuanya memang sudah dirancang dari awal untuk setiap user bisa bekerja di mana saja, dengan device apa saja. Jadi, efektif, produktif di, on any device ya, and at any time. Nah, jadi sudah sangat mendukung mobile worker support. Jadi juga sudah mendukung pemakaian device milik user, atau sering disebut dengan BYOD. Artinya, kita bisa mengamankan aplikasi dan data yang ada di dalam komputer, ya, ataupun smartphone, baik itu milik perusahaan, ataupun milik user. Itu adalah konsep BYOD ya. Jadi di mana user membawa device mereka, jadi tetap device itu milik mereka, tetapi pada saat kita konfigur dengan BYOD support ini, maka seperti ada sebuah partisi di dalam device mereka, baik itu laptop, maupun smartphone, yang di mana aplikasi dan data kita bekerja dan kita bisa mengatur polisinya sehingga tetap aman. Dan semua ini dibuat dengan enterprise-grade security. Jadi sering dibandingkan, ya, bedanya Teams dengan produk-produk lain. Apa sih, ya, ya, apa sih bedanya dengan si Zed? Si Zed, ya, kita tahu apa itu, yang sekarang banyak dipakai untuk meeting. Tapi aspek security lah yang sangat ditonjolkan, ya, di dalam seluruh produk Microsoft 365, termasuk Microsoft Teams. Sehingga tujuannya kita bisa memiliki sebuah real-time teamwork, dimanapun sang user itu berada, ya, tidak terbatas lagi oleh waktu dan tempat. Jadi bisa berbeda time zone, bahkan, ya. Jadi kita bisa bekerja dengan tim yang misalnya di sini pagi mereka sudah malam, dan begitu kita malam mereka pagi, tidak masalah. Tetap bisa dibuat dalam sebuah teamwork. Apa yang ada di dalam Microsoft 365, ya, memang bukan topik demo hari ini, yaitu adalah bisnis kelas email, di mana kita mendapatkan 50 GB mailbox per user. Ya, itu sangat besar sekali. Hal yang paling sering kita ditanya adalah, atau sering menjadi pertanyaan, buat apa sih satu user dikasih 50 GB mailbox? Bukannya mailbox itu 10 MB, 20 MB cukup-cukup? Kan tinggal di-download saja ke komputer, ya, tinggal di-pop saja. Nah, itulah letak masalahnya sebenarnya. Kalau kita masih mendownload email kita ke laptopnya users, artinya itu tidak aman. Tidak aman dari sisi dua sisi. Satu, berarti datanya ada di luar sistem. Ada di dalam harddising user. Itu di-copy kemana, terkena virus, dan sebagainya. Itu tentu menjadi masalah. Yang kedua, karena itu ter-download ke laptopnya, maka user tidak bisa mengakses email itu, data-data email sudah ter-download itu dari device lain. Jadi, kalau diakses dari HP, itu isinya jadi tidak sama dengan yang di laptop. Dan kalau diakses dari webmail, itu cuma ada email baru saja yang belum di-download saja yang kelihatan. Betul, dia bisa kirim email, tapi dia akan kehilangan kesinambungan antara email-email sebelumnya. Nah, dengan memberikan 50 GB mailbox, itulah satu masalah besar yang di-dissolve. Yaitu, seluruh data email user, baik yang baru maupun yang lama, 100% ada di dalam mailbox. Dan itu tersinkronize. Bukan di-download, tapi tersinkronize ke laptopnya users. Sehingga, apapun yang terjadi dengan laptop itu, emailnya selalu aman. Pada saat laptopnya sedang rusak, kita sebagai IT bisa membawa laptop itu, kalau perlu ya di-format ulang saja. Sehingga, sedangkan selama kita mengerjakan laptop itu, user bisa menggunakan device dia yang lain. Mungkin webmail ataupun smartphone, dia bisa mengakses 100% emailnya. Nanti kita akan lihat juga, ini hal yang sama terjadi dengan dokumen mereka, menggunakan OneDrive. OneDrive ini pada dasarnya itu memberikan setiap user kita, itu satu terabyte per user. Untuk menyimpan atau mensinkronize dokumen mereka. Jadi cloud storage ini, janganlah hanya dipandang seperti sebuah storage yang ada di cloud sebesar satu terabyte. Saya bisa copy file ke sana. Kalau kita tujuannya masih hanya copy file ke sana, kita belum memanfaatkan the true potential dari OneDrive. True potential dari OneDrive itu adalah pada saat kita men-setup synchronization. Jadi setelah synchronization, berarti ada folder di hard disknya user yang selalu isinya sama dengan di OneDrive. Tujuannya apa? Jadi apapun yang di-save oleh user ke folder itu, apapun yang dikerjakan, apapun yang di-edit, walaupun dia kerjakan dalam keadaan offline, pada saat ada internet, itu akan tersinkronize, terbackup otomatis ke cloud. Sehingga, sekali lagi, jika laptopnya rusak, dia selalu bisa akses data dia lewat device lain, bahkan dari handphone sekalipun. Laptopnya tidak rusak pun, misalnya sedang dia tidak bawa pun, dari handphone dia bisa mengakses seluruh dokumennya dia. Dan semua tetap dikontrol dengan keamanan yang disediakan oleh Microsoft 365. Nah, bagi kita juga IT, kita juga menjadi tidak perlu lagi membackup data di laptop yang user. Karena email dan dokumennya sudah otomatis tersinkronize ke cloud. Sehingga, benar-benar jika ada laptop pada masalah, kita rekan-rekan IT kan suka. Kalau kita boleh memilih, komputer user ini katanya sering crash atau hang. Kita lebih memilih untuk troubleshoot mencari tahu masalahnya, mana yang lebih mudah. Atau kita format ulang saja. Tentu jawabannya saya yakin semuanya setuju. Format ulang lah ya. Jalankan format, kita bisa ambil copy dulu ya. Selesai balik, kita bisa pasti bahwa semuanya sudah fresh install. Tapi data user bagaimana? Nah, kalau sudah menggunakan Microsoft 365 secara penuh, user cukup login saja. Maka email dan dokumennya semua akan tersink balik. Jadi, dengan Microsoft 365, kita di IT tidak perlu lagi ragu-ragu untuk memformat laptop user. Supaya tujuannya bisa mendapatkan kecepatan atau performasi optimal dari laptop dengan cara merefresh. Baik. Kenapa kita menggunakan Microsoft Teams? Apa keunggulan Microsoft Teams dibanding dengan produk lainnya? Jadi, bisa dikatakan sekarang Microsoft Teams adalah produk di dalam chat Microsoft yang perkembangannya ini dalam sejarah adalah paling cepat. Pertumbuhannya luar biasa signifikan. Double digit setiap bulan. Nah, ini tentunya bukan tanpa sebab. Karena memang ini adalah secure mobile platform. Secure working platform yang memang sangat cocok untuk perusahaan. Dan kemudian, sudah dilengkapi juga, sudah lengkap. Kalau kita mungkin ada produk lain yang hanya untuk meeting, bisa untuk chatting, tetapi untuk berkolaborasi dengan dokumen, kita harus ganti layar. Maka kalau di Teams benar-benar semuanya sudah terintegrasi. Maka nanti juga akan diperlihatkan bagaimana beberapa perusahaan itu bahkan menerapkan Microsoft Teams ini menjadi layar desktop dari user. Jadi, user itu begitu start komputer untuk user-user jenis tertentu, yang mereka lihat hanyalah layar Microsoft Teams dan semuanya sudah ada di sana. Baik chatting, maupun application mereka, bisnis application dalam perusahaan, semuanya sudah diikat, sudah diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams. Jadi, user itu benar-benar berkomunikasi dan bekerja menggunakan Microsoft Teams saja. Dan, bisa jalan di mana saja, jadi tidak berbentuk aplikasi sekalipun, kita bisa jalan in browser. Saya sendiri punya second laptop itu bahkan adalah Linux, komputer Linux. Dan Linux komputer ini, itu bisa dipakai juga dengan web browsernya. Kita bisa bekerja secara penuh dalam Microsoft Teams, bisa menjalankan office online dan sebagainya, tanpa ada masalah kompatibilitas lagi. Kemudian, sudah komplain dengan semua regulasi yang tersedia, dan tersedia di dalam 53 bahasa. Juga tersedia translator dan berbagai fitur-fitur canggih yang memang ada di dalam produk telekomunikasi sekarang. Kemudian, chat dan online ini terintegrasi menjadi satu. Jadi, secara kalau saya boleh summarize-nya, chat dan online meeting terintegrasi menjadi satu, memungkinkan kita bekerja dari mana saja. Data kita tetap aman, nanti ada fungsi version control, tidak perlu VPN lagi untuk mengakses seluruh data kita. Dan, teamwork-nya atau orang yang kita ajak bekerja di dalam sebuah Teams Group, itu tidak harus online pada waktu yang sama. Karena kita bisa meninggalkan pesan, dan apapun yang dikerjakan atau diedit oleh user-user tersebut, juga bisa tertrack dengan baik apa yang sudah dilakukan. Tambahannya adalah, nanti juga kita akan demokan bagaimana Microsoft PC bisa di-extend, bisa ditambah. Kita bisa mengintegrasikan PABX kita, PABX sistem, sistem telepon untuk menggantikan PABX di kantor kita. Jadi, kalau di PC Man, kita ini sekarang dengan Teams, kita tidak perlu lagi PABX tradisional. Karena Teams ini sudah menjadi PABX kita. Dan, dia bisa telepon keluar ke nomor telepon biasa. Dan, jika ada yang menelpon ke kantor kita, itu juga kita terima langsung di Microsoft Teams. Microsoft Teams memiliki fungsi PABX yang sama, setara dengan PABX yang lain, dan lebih. Karena ini terintegrasi secara digital ke Microsoft Teams. Dimanapun user berada, dia seperti sedang di dalam kantor. Jadi, kalau sekarang saya ada di rumah, saya melakukan presentasi ini di rumah, maka setiap kali ada yang menelpon ke kantor, lalu menelpon ke nomor kantor ya maksudnya, itu bisa langsung berdering di tim saya. Jadi, bagi yang menelpon, saya ini seperti ada di dalam kantor saja. Baik, ini adalah layout teknologinya. Jadi, kita bisa menambahkan phone system ke dalam Microsoft 365 kita. Dan, kemudian menggunakan direct routing in Teams, kita bisa menggunakan lain dari telekom, indosat, ataupun operator internet provider, seperti Ophone, dan lain-lain. Secara teknis, topologinya seperti ini. Bagi yang user non-teknis, tidak apa-apa. Ini bisa kita lewatkan saja. Nanti kita bisa lihat demonya. Ide-nya adalah kita akan perlu men-setup sebuah SBC di dalam kantor kita atau SBC server ini juga tersedia dalam bentuk managed services dari PCMAN. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah solusi yang benar-benar 100% internet-based. Tidak ada lagi server apapun di dalam kantor kita. Jadi, users hanya mengandalkan koneksi internet, sudah bisa mengakses seluruh data dan aplikasi mereka, termasuk lain telepon. Jadi, kalau perlu suatu hari kantornya pindah, tidak ada masalah. Tidak ada yang berubah. Nomor telepon tidak berubah. Cara user bekerja juga tidak berubah. Kantor hari ini bisa di alamat A, mau pindah ke alamat B, tidak ada masalah. Jadi, lebih dari sekedar work from home. Sebelum kita masuk ke sesi demo, saya perlu menyampaikan saja bahwa pada dasarnya Teams ini diadopsi dengan dua level. Level pertama adalah dengan kita mengenalkan secara umum fitur Teams-nya, mengajak users untuk memakainya, dan kemudian pada saat diterapkan lebih jauh, kita bisa memasukkan ke dalam, waktu kita masuk ke dalam tahap advanced adoption, kita bisa meng-customize Teams ini sesuai dengan kebutuhan setiap department. Dengan semua teknologi yang ada. Jadi, kita mengikuti best practice-nya, PCM menganjurkan kita mengikuti best practice dari penerapan Teams, yaitu adoption Teams yang basic, adalah adoption Teams level awal, itu adalah kita mensosialisasikan, pemakaian Teams ini. Itu sudah akan terasa gunanya bagi user-user kita. Tetapi, jika ingin lebih jauh lagi, itu bisa invite kita, PCM, memberikan konsultasi lebih. Kita bisa membawa setiap departemen yang punya kebutuhan khusus, permasalahan teamwork, dan itu job dengan Microsoft Teams. Microsoft Teams itu bisa dibawa ke arah membuat dokumen manajemen dengan workflow, membangun aplikasi tambahan supaya di-attach ke Microsoft Teams-nya, baik dengan power apps maupun dengan tabs yang ada di dalam Microsoft Teams. Dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi bisnis yang sudah ada di dalam perusahaan. Baik, kita langsung saja lanjut ke sesi demo. Saya persilahkan rekan saya, Galang Reza, untuk menyiapkan demonya. Terima kasih. Silakan, Galang. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pony. Ya, sebelumnya, terima kasih Bapak atau si Ibu sudah menghadiri webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Galang sebagai adoption specialist dari PCMEN. Jadi, hari ini kita akan mendemokan mengenai Microsoft Teams ya. Seperti yang Pak Pony sampaikan sebelumnya, Bapak atau Ibu di sini, kalau kita lihat dari listnya kebanyakan adalah yang sudah mulai menggunakan Microsoft Teams, yang sudah melakukan trial untuk menggunakan Microsoft Teams. Jadi, di sini nanti saya akan memberikan demo mengenai bagaimana sih untuk getting started-nya untuk menggunakan Microsoft Teams supaya Bapak atau Ibu di sini juga sudah bisa memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams. Kalau saya lihat dari beberapa feedback kebelakang ya, sepertinya banyak user-user dari kami, banyak klien-klien dari kami itu ingin menggunakan Microsoft Teams itu terutama karena fitur mengenai conference call-nya. Jadi, di dalam kondisi saat ini, di dalam situasi saat ini di mana kita diharuskan untuk sebagian bekerja dari rumah, kita diharuskan untuk tetap aktif di mana biasanya user-user itu melakukan conference call, untuk melakukan meeting dari rumah, seperti itu. Nah, Microsoft Teams ini sebenarnya fiturnya bukan hanya conference call saja, bukan hanya online meeting saja. Banyak fitur yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Teams. Bahkan kalau misalnya kita bicarakan Microsoft Teams kita bandingkan dengan aplikasi conference meeting lainnya, itu sebenarnya juga tidak bisa kita bandingkan apple to apple ya, karena Microsoft Teams ini bukan hanya tools untuk conference call saja, tapi benar-benar tools untuk kolaborasi antar team, di mana kita di sini juga bukan hanya melakukan online meeting saja, tapi kita bisa benar-benar sharing dokumen, kita bisa benar-benar selain melakukan conversation di dalam Microsoft Teams, seperti itu. Nah, jadi untuk memulainya, untuk getting started-nya, bagi yang baru menggunakan Microsoft Teams, kita mulai dengan yang namanya Teams Group terlebih dahulu, jadi saya langsung share screen saya saja, semuanya sudah bisa lihat screen saya ya. Oke, nah yang pertama kita lakukan, sebenarnya di dalam Microsoft Teams itu apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa membuat sebuah Teams Group. Jadi di sini saya sarankan Bapak atau Ibu, silakan membuat sebuah Teams Group. Biasanya ini Teams Group ini bisa kita buat based on divisi, based on nama customer kita atau based on project, itu terserah, cuma saya sarankan untuk di awal, silakan Bapak atau Ibu bisa membuat sebuah Teams Group berdasarkan divisi masing-masing. Contoh di sini ada saya, ada divisi support, di mana divisi ini adalah divisi yang berisi semua sistem engineer, yang ada divisi men. Jadi ini adalah sebuah Teams Group yang dibuat berdasarkan divisi. Nah, di dalam Teams Group ini kita bisa apa saja sih? Sebenarnya kita bisa, di dalam Teams Group ini pertama kita jelas, kita bisa memanage member-member dari grup tersebut, dengan cara ya kita pilih saja dot, tiga dot ini, more option, kemudian kita pilih manage team. Nah, nanti di sini di dalam kita bisa memanage member-member di dalam Teams tersebut. Kita bisa assign member tersebut, ada dua pilihan role di sini, yaitu owner ataupun member. Owner di sini yang jelas pasti dia akan mempunyai hak powerful di dalam Teams Group tersebut, sedangkan member hanya mempunyai hak-hak tertentu saja yang juga diatur oleh owner tersebut. Kemudian di sini ada list dari member-membernya. Nah, member di sini bukan hanya internal member ya, kita bisa menambahkan external member, maksudnya adalah user-user di luar organisasi kita ke dalam Teams Group kita, yang nantinya tampilannya akan seperti ini. Misalnya saya di-add di organisasi lain, saya akan tampilannya akan seperti ini. Jika dilihat di sebelah kanan atas, saya ada pilihan di samping profile. Nah, contohnya ini, saya ada di-add di salah satu perusahaan lain di luar organisasi saya, di organisasi Bumi Cahaya Unggol PT. Jadi di sini nanti jika saya ingin beralih ke grup lain, atau ke organisasi lain, saya tinggal klik pilihan ini. Dan saya akan melihat grup Teams yang sudah di-add saya sebagai membernya di dalam grup tersebut. Kemudian di sini ada pending request. Pending request ini sebenarnya kalau Teams Group kita bentuknya sebagai public ya, biasanya di situ nanti juga ada pilihan untuk membuat Teams Group secara public, dimana user bisa join dari sini. Join or create a team nanti sebenarnya kalau dia sudah ada sebuah grup yang berbentuk public seperti ini, dia bisa join team dan kemudian nanti akan ada moderator atau owner-nya yang perlu mengkonfirmasi bahwa dia bisa masuk Teams ini atau tidak. Seperti itu. Saya balik lagi ke manage team, kemudian ada channel di sini kita untuk memanage channel-channel di dalam grup Teams. Jadi apa sih channel itu sebenarnya? channel itu kita bisa ada dua tipe channel. Yang pertama standar channel, dimana channel ini nanti otomatis bisa diakses oleh semua member di dalam Teams Group tersebut. Kemudian ada private channel. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah channel baru, nanti ada pilihan seperti ini. Pilih add channel. Nah di privacy-nya ini ada pilihan, ada yang standar jadi dia bisa diakses semua orang di dalam grup Teams atau private yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang di dalam grup Teams yang sudah kita tentukan di awal. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Setting. Nah di sini ini adalah setting-setting untuk permission-nya ya. Kemudian ada juga team picture-nya juga ada di sini. Kemudian member permission. Jadi member di sini itu bisa apa aja? Apakah dia bisa create channel atau bisa update channel? Kemudian apa? Bisa create private channel gitu. Atau kita juga bisa memberikan misalnya member-member ini bisa ada option untuk men-delete message-nya sendiri atau tidak. Seperti itu. Kemudian juga ada guest permission. Ya di sini untuk memberi permission untuk guest. Apakah guest diperbolehkan untuk create update channel ataupun delete channel. Kemudian mention. Di sini juga bisa dilihat kita bisa apakah memberi pilihan member untuk mem-mention. Dan masih banyak-banyak lagi permission yang bisa kita atur dari sini. Ataupun nanti kita bisa atur juga dari Teams admin. Yang jelas yang memiliki akses Teams admin itu nanti juga harus sudah di-assign role-nya sebagai Teams admin. dari sisi Office 365 Administrator-nya. Nah bahkan di sini juga ada analytics. Jadi di dalam grup ini kita juga bisa menganalisa penggunaan grup ini. Misalnya contoh saya ingin melihat penggunaan di dalam 90 hari kebelakang. Kita lihat di sini ada beberapa users di dalam sini dan aplikasi yang digunakan. Kemudian meeting yang ada di dalam grup ini ada berapa. Kita lihat juga di sini aktif usernya berapa selama kita bisa pilih hingga 90 hari kebelakang. Nah seperti itu. Jadi bahkan di sini juga kita bisa menganalisa sebenarnya grup ini. Kolaborasi antar tim di dalam grup ini apakah benar-benar aktif. Atau kan sebenarnya grup ini hanya tidak dipakai. Nanti jika memang grup ini tidak dipakai dari sisi admin pun juga bisa ada pertimbangan untuk melakukan hide grup tersebut. Supaya tidak terlalu banyak grup yang dibuat di dalam satu organisasi di Office 365. Kemudian ada apps. Apps di sini adalah apps-apps yang pernah kita tambahkan. Yang pernah kita install di dalam Teams group ini. Kemudian di dalam Teams group ini tadi kan saya bilang di sini ada channel. Secara default ketika kita membuat sebuah Teams group otomatis itu nanti akan ada satu channel bernama General. Nah ini memang itu default-nya. Default channel-nya. Kita tidak bisa hapus atau tidak salah. Ya ini kita tidak bisa hapus channel-nya karena ini adalah memang channel default yang dibuat dari Teams group tersebut. Baru kita di sini di bawahnya ini kita bisa membuat sebuah channel-channel baru lainnya. Kita bisa membuat sebuah private channel ataupun standard channel. Bedanya private channel dengan standard channel adalah seperti ini. Private channel bisa ada tanda gemboknya. Dimana berarti channel ini berbentuk private yang hanya sebagian user saja yang bisa akses. Jadi saya di sini bisa add member lagi di sini. Jadi kita bisa dibilang ini channel private channel ini juga sebagai subgroup ya. Jadi group di dalam sebuah group seperti itu. Oke kemudian di dalam channel ini jelas kita di sini juga ada conversation ya. Saya ambil contoh mungkin conversation-nya yang ada di channel ini. Nah ya kita bisa lihat conversation di dalam channel ini jika dilihat conversation ini dari beberapa conversation di sini. Saya membiasakan diri, saya biasanya meminta untuk para user yang menggunakan Teams. Jika membuat sebuah conversation baru di dalam Microsoft Teams itu biasakan menggunakan subject. Caranya bagaimana? Jadi ketika kita create new conversation di sini pastikan mengaktifkan yang namanya format di sini baru nanti dia bisa add subject di sini. Jadi ditambahkan judul. Sehingga tujuannya ketika kita sudah membuat banyak conversation di dalam satu channel kita lebih mudah mencarinya. Karena kan sebenarnya di dalam Microsoft Teams ini jika kita lihat secara default yang ditampilkan itu hanya conversation awalnya saja dan last reply. Sebenarnya kalau saya expand di sini ini banyak reply ya. Ada beberapa reply yang sudah dibahas di dalam conversation ini. Namun di dalam Microsoft Teams itu nanti secara default ketika kita membuka channel dia hanya menampilkan seperti ini. Hanya menampilkan postingan pertamanya, conversation pertama dan last reply-nya. Jadi kalau jika kita memberi judul pada conversation tersebut itu akan memudahkan kita untuk mencari histori-histori conversation yang pernah kita bahas. Nah kemudian juga kebiasaan user di sini masih bingung antara menggunakan reply dan new conversation. Jadi di sini mungkin perlu di aware bahwa jika ingin membahas conversation yang sudah pernah di create, kita jangan membuat conversation baru. Tapi kita cukup reply. Nah ini memang dia bukan seperti sebuah group chat ya. Tapi lebih memang seperti membuat sebuah conversation. Mungkin kalau bapak atau ibu menggunakan social media sebelumnya. Nah itu hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi ada yang posting, kemudian ada yang reply di dalam conversation tersebut. Nah tujuannya memang ini lebih rapi aja sih bisa dilihat di sini. Jadi percakapan yang kita bahas di sini sangat rapi. Yang ditampilkan hanya conversation di awal saja mbak. Sebenarnya kalau kita buka di sini sebenarnya ini percakapannya sudah panjang sekali. Seperti itu. Nah kemudian di dalam conversation atau reply itu sebenarnya kita bisa ngapain saja sih. Nah di dalam conversation atau reply itu sebenarnya kita selain bisa melakukan percakapan seperti biasa ya. Kita juga bisa sharing dokumen di sini. Ada pilihan dokumen yang dari OneDrive ataupun dari upload dari komputer kita sendiri. Nah di dalam Microsoft Teams ini saya pernah sampaikan juga dulu bahwa Microsoft Teams ini adalah backendnya. backend dari Microsoft Teams ini adalah SharePoint. Dimana semua file-file yang pernah kita upload di dalam Microsoft Teams itu otomatis akan tersimpan di SharePoint. Mungkin nanti saya akan demokan ketika saya meng-attest sebuah rekomen. Nanti saya akan buka di SharePoint saya. Seperti itu. Nah ini kemudian ada banyak ya. Ada fun stuff juga seperti emoji, kemanjian GIF ataupun sticker. Dan mungkin ini juga tips ya untuk Bapak atau Ibu yang sudah masih menggunakan Teams ketika ingin membuat sebuah meeting. Nah sebenarnya ketika kita meng-create sebuah meeting tidak harus melakukan dari output kalender ataupun dari kalender di Teams. Faham sebetulnya? Ya. Ya jadi kita tidak harus melulu membuat kalender langsung directly di Teams. Kita bisa misalnya nih, kita sudah membuat sebuah conversation di dalam sebuah channel di Teams group disini. Contohnya disini instalasi antivirus klien dan server PC man. Nah kita ingin mengadakan meeting untuk membahas conversation yang sudah kita bahas ini disini. Nah kita tidak harus membuat meetingnya langsung directly dari kalender ataupun kita membuat dari output kalender. Kita sebenarnya bisa langsung membuat meetingnya dari sini. Dengan cara kita reply saja. Kita reply saja conversation yang sudah ada atau kita mau buat new conversation baru terserah. Itu kita klik meet now. Ya ketika saya klik meet now sebenarnya ada pilihan. Disini kita bisa schedule meeting. Ketika saya schedule meeting disini. Saya ambil contoh disini mungkin. Testing. Test meeting. Saya ambil contoh seperti ini saja. Require-nya attendingnya itu sebenarnya otomatis semua di dalam member group tersebut nanti bisa join meeting tersebut. Jadi saya tinggal send saja. Seperti ini. Saya mungkin meetingnya saya ganti. Jadi mungkin nanti meetingnya nanti sore. Mungkin jam 3. Berlangsung 30 menit. Oke. Saya send. Otomatis nanti akan ter-create sebuah kalender. Nah disini yang user di dalam conversation ini bisa langsung join dengan klik schedule ini. Ataupun directly dari kalender. Kalau saya buat di kalender sebenarnya disini juga otomatis akan terbuat sebuah kalender meeting. Yang sudah saya buat dari channel tadi. Tujuannya apa sebenarnya kalau kita membuat disini. Membuat Teams meeting disini. Agar kita bisa tahu historinya bahwa kita pernah melakukan meeting. Membahas mengenai case ini. Membahas mengenai conversation yang sudah kita bahas di dalam Microsoft Teams. Bahkan nanti jika meetingnya sudah kita record. Itu nanti hasil recordingnya pun juga akan ter-link disini. Sehingga kita nanti jika ingin review meetingnya. Kita bisa langsung cek disini hasil recordnya. Seperti itu. Kemudian juga disini bisa kita tambahkan dengan berbagai aplikasi lainnya. Seperti polly untuk melakukan polling. Kemudian ada news juga untuk menampilkan berita. Banyak aplikasi-aplikasi lain yang mendukung Microsoft Teams ini. Oke kemudian tadi saya akan membahas juga mengenai ketika kita meng-attach dokumennya di dalam Microsoft Teams. Saya ambil contoh disini. Saya akan mengambil channel ini yang benar-benar belum dipakai. Saya coba akan meng-attach sebuah dokumen. Saya coba upload from my computer. Saya upload saja langsung dari komputer saya. Jadi saya upload dokumen ini. Yang ketika uploading. Oh iya disini saya juga lupa menyampaikan. Jangan lupa nanti ketika kita menggunakan Microsoft Teams. Biasakan kita mem-mention ya. Jadi selain mem-mention orang. Misalnya disini saya ingin mem-mention Pak Abdan. Seperti itu. Kita juga bisa mem-mention nama grup atau nama channel kita. Jadi kalau kita mention nama grup atau nama channel itu nanti yang akan mendapatkan notifikasi itu adalah seluruh dari seluruh tim member di dalam Teams group atau channel tersebut. Jadi jika kita ingin memastikan bahwa user ingin mendapatkan notifikasi nih. Ini disarankan untuk menggunakan mention sehingga mereka nanti akan mendapatkan notifikasi di handphonenya secara langsung ataupun notifikasi berupa email. Tergantung dari user setting notifikasi ini seperti apa juga. Nah ini saya sudah coba upload dokumen. Saya coba send dokumennya. Oh iya. Saya kasih judul dulu. Jangan lupa setiap new conversation kita beri judul. Saya beri judul saja seperti ini. Test upload dokumen. Kemudian saya send. Nah otomatis dia akan memposting sebuah conversation baru disini. Dan jika dilihat sebenarnya. Ini saya sudah berhasil upload dokumennya. Ini otomatis akan tersimpan di tab file. Ya seperti ini. Semua-semua yang pernah kita upload itu akan tersimpan di tab file. Yang sebenarnya back end dari tab file ini adalah sebuah share point. Jadi kalau saya lihat di sini. Nah bapak atau ibu tinggal buka share point saja. Langsung dari portal ofs.com buka share point. Kemudian masukkan nama team site-nya atau team group-nya tadi support. Nanti tinggal searching saja seperti ini. Tinggal klik support. Kemudian masuk di tab dokumen. Nah dicari nama channelnya tadi. Saya cari channelnya yang namanya adoption. Seperti ini. Nah baru nanti otomatis dokumen yang saya upload di teams tadi juga akan muncul di share point ini. Nah apa keuntungannya jika dokumen ini disimpan di share point. Yang pertama adalah share point ini menggunakan engine yang sama dengan OneDrive ya. Sehingga kita bisa. Pertama kita bisa sync. Kita bisa synchronize dokumen-dokumen ini ke dalam komputer kita. Jadi sewaktu-waktu komputer kita sedang offline pun. Kita tetap bisa akses dokumen-dokumen tersebut. Kita bisa edit dan langsung dia akan melakukan upload. Atau melakukan synchronize setelah kita edit dokumen tersebut. Nah ini saya ambil. Saya sudah melakukan pernah melakukan sync. Dokumen library support. Dari teams group support. Sehingga saya sudah tampil di sini. Kemudian saya cari adoption. Nah seperti ini. Ini adalah file yang tadi saya upload di dalam Microsoft Teams. Yang otomatis juga langsung tersinkronize dengan komputer saya. Karena saya sudah sync share point library-nya langsung ke komputer saya. Kemudian di dalam share point ini. Share point library ini. Ya karena dia sama menggunakan dengan engine yang digunakan oleh OneDrive. Jadi banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan juga di sini. Kita bisa langsung direct share ke orang lain. Bahkan kita juga di sini ada fitur yang namanya version history. Jadi dokumen-dokumennya ini sudah pernah di edit oleh siapa-siapa. Menjadi versi berapa. Nah itu nanti akan ter-record semuanya di version history ini. Sehingga nanti jangan takut misalnya ada dokumennya ter-edit atau apa. Kita bisa restore dokumen tersebut sesuai history yang kita inginkan. Oke kita kembali lagi dalam Microsoft Teams. Ya itu adalah integrasi antara Microsoft Teams dengan share point-nya. Kemudian di sini juga ada fitur yang bernama tab. Kita sebutnya tab. T-A-B. Tab. Di sini secara default Teams itu nanti akan membuat sebuah... Ada tiga tab ya post. Post ini adalah conversation kita. Kemudian file. File ini adalah dokumen-dokumen yang kita upload di dalam Microsoft Teams. Kemudian wiki. Wiki ini bisa dijadikan sebagai node. Atau mungkin sebagai catatan untuk channel ini ya. Jadi mungkin nanti ada role-role peraturan yang disampaikan. Atau catatan-catatan dokumentasi. Nah itu bisa di-share di wiki ini. Nah kemudian kita bisa menambahkan tab lainnya. Banyak jenis tab yang bisa kita gunakan di sini. Bahkan banyak aplikasi-aplikasi third party lainnya yang juga sudah support menggunakan tab ini. Salah satu contohnya misal Trello. Kemudian ada YouTube. Kemudian ada live chat di sini. Kemudian ada sign. Jika sudah menggunakan ada sign. Banyak-banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan di sini. Atau bapak atau ibu misalnya sudah mempunyai sebuah aplikasi ya. Tapi aplikasi tersebut sudah bisa diakses via web. Atau bisa kita sebut web apps ya. Berbasis web aplikasinya. Kita bisa menambahkan aplikasi bapak atau ibu hanya dengan cukup menambahkan link website di sini. Jadi kita tambahkan link websitenya. Mungkin kita kasih nama-nama aplikasi tersebut. Aplikasi apa seperti itu. Dia tinggal masukkan URL-nya. Bahkan jika nanti identity dari aplikasi tersebut sudah disinkronize dengan Azure Active Directory. Jadi sudah di-manage langsung oleh Azure Active Directory. User itu tidak perlu login lagi ke aplikasi. Jadi sudah terintegrate dengan Microsoft Teams. Dia sudah remember user account yang ada di Microsoft Teams. Jadi seperti hantias-hantias seperti sign on ya. Jadi kita tinggal klik tab tersebut. Otomatis kita bisa masuk ke aplikasi tersebut. Nah ini contohnya saya coba menambahkan juga sebuah link. Sebenarnya ini linknya juga link share point. Saya ambil contoh di grup ini. Jadi ketika saya klik event kalender seperti ini. Sebenarnya ini adalah home portal dari PCman SMS. Yaitu tim dari salah satu devisi tim dari kita. Marketing tim. Di sini yang menampilkan home dari share point mereka. Jadi jika dilihat di sini ada menampilkan event. Event yang sedang berjalan sekarang seperti ini. Jadi nanti event-event semua event yang ada di PCman itu. Kita akan masukkan ke dalam event kalender ini. Dan otomatis nanti akan tampil di dalam home share point dari Teams group tersebut. Dan karena sudah saya linkkan ke Teams group ini. Maka otomatis dia langsung bisa akses dari Teams group ini. Seperti itu. Nah kemudian ada fitur chat ya di sini. Nah ini mungkin di sini Bapak atau Ibu perlu aware ya. Kapan kita bisa menggunakan Teams group. Kapan kita bisa menggunakan chat. Karena chat ini sebenarnya kita juga bisa membuat sebuah group chat ya. Jadi bukan hanya chat satu one by one. Tapi kita juga bisa membuat group chat. Cuma perlu di take note jika group chat ini digunakan untuk hanya conversation-conversation yang bersifat sementara. Jadi intinya hanya conversation-conversation yang tidak ingin disimpan historinya. Seperti itu. Tidak penting untuk disimpan historinya. Berbeda dengan di dalam group Teams. Semua di dalam group Teams itu conversation-nya berbentuk karena bentuknya rapi banget. Sehingga itu nanti memudahkan kita untuk mencari conversation-conversation yang pernah kita bahas sebelumnya. Jika yang di group chat ini, ini hanya bersifat sementara. Misalnya kita hari ini ingin mengadakan meeting ya. Meeting mengenai mungkin kegiatan nanti akhir bulan untuk apa. Dan itu kegiatan tersebut tidak ingin kita follow up lagi ke depan. Nah itu kita bisa menggunakan group chat ini. Tampilannya hampir sama dengan yang ada di dalam Teams group ya. Cuma bedanya di dalam group chat ini itu tidak ada conversation ya. Seperti yang kita ada di dalam Teams group. Nah ini contohnya ini adalah conversation yang akan muncul di dalam group chat ketika kita membuat sebuah meeting atau webinar. Webinar kali ini bisa dilihat. Jadi untuk webinar kali ini saya langsung bisa langsung lihat percakapan yang ada di webinar kali ini. Bahkan nanti ke depannya, nextnya ketika webinar ini berakhir. Saya tetap bisa menggunakan group webinar ini untuk membahas dengan teman-teman PCman yang terlibat dalam webinar ini. Untuk membahas mengenai mungkin menjawab Q&A-nya atau membahas dari hasil webinar untuk evaluasi seperti itu. Jadi ini dari group chat. Kemudian di sini activity. Activity ini seperti tab notification ya. Jadi semua activity yang ada di dalam Microsoft Teams itu ada di dalam tab activity ini. Kemudian ada kalender. Ya mungkin Bapak atau Ibu sudah biasa menggunakan ini ya untuk membuat sebuah Teams meeting. Bahkan jika Bapak atau Ibu yang sudah menggunakan license enterprise atau yang sudah menggunakan trial S1 ya. Itu sudah ada fitur yang namanya Teams live event ya. Jadi bedanya dengan Teams meeting dengan live event itu lebih dari sisi attend di audiensnya. Nah jadi untuk Teams live event ini bisa dihadiri hingga 20 ribu attend di. Sedangkan untuk Teams meeting hanya bisa dihadiri oleh 250 orang saja. Seperti itu. Kemudian tampilannya memang juga agak berbeda ya. Teams live event ini benar-benar seperti melakukan live. Mungkin Bapak atau Ibu pernah melakukan live di Youtube ataupun live event di Instagram. Nah itu tampilannya lebih untuk ke tampilan live event seperti itu. Jadi memang interface dari Teams meeting dengan Teams live event ini memang berbeda. Cuma silakan Bapak atau Ibu bisa explore yang sudah menggunakan license trial S1. Itu sudah mendapatkan fitur tersebut. Kemudian ada calls. Nah tadi Pak Pony juga sempat memberikan info bahwa kita bisa integrasi Teams call ini dengan existing phone system kita. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam calls ini bisa dilihat Bapak atau Ibu saya sudah mempunyai. Di sini ada ketangan your number. Mungkin di tampilan Bapak atau Ibu tidak ada pilihan option nomor ini karena memang untuk fitur dari Teams call ke nomor telepon ini belum diaktifkan di tempat Bapak atau Ibu. Karena ini untuk mengaktifkan kita perlu ada tambahan sistem lagi ya untuk mengintegrasikan existing phone system kita dengan Microsoft Teams. Jadi dengan Microsoft Teams ini saya bisa menelpon ke sebuah nomor telepon konvensional ya. Jadi jika yang Pak Pony tadi menjelaskan jika ada telepon masuk ke nomor kantor itu user yang ada di rumah pun bisa menerima. Ataupun user yang ada di rumah mereka tidak perlu menggunakan pulsa mereka. Mereka hanya perlu menggunakan Microsoft Teams untuk menelpon seolah-olah mereka sedang ada di kantor. Seolah-olah mereka menelpon menggunakan nomor telepon kantor. Seperti itu. Dan keunggulannya juga banyak ya di sini ya jika sudah kita integrasi. Kita di sini juga bisa memanage apa yang user lakukan dengan Teams call ini. User melakukan calling dengan siapa saja itu kita bisa managen. Jadi dari sisi admin pun. Nanti kalau dilihat di sini. Ya contoh di sini saya dari Teams admin center. Saya bisa lihat untuk user misalnya Rita saya ingin lihat call history-nya. Nah jadi ini saya bisa lihat nih. Si Rita ini sebenarnya menggunakan telepon kita itu untuk menelpon ke siapa saja sih. Ke customer siapa saja di sini kita bisa lihat history-nya. Seperti itu. Jadi lebih unggul juga jika kita menggunakan Teams direct routing ini juga lebih menguntungkan juga bagi kita untuk memanage mengenai telepon keluar masuk yang ada di dalam perusahaan kita. Seperti itu. Balik lagi ke Microsoft Teams. Ya kemudian ada tab file di sini. Tab file ini adalah berisi file-file sama file-file yang ini adalah recent ini adalah yang terakhir kali kita akses. Kemudian ini adalah file-file yang pernah kita upload di dalam Microsoft Teams. Ataupun semua dokumen yang pernah di-upload di dalam Microsoft Teams. Kemudian kita download adalah file-file yang pernah kita download. Kemudian kita juga bisa meng-sinkroniskan cloud storage kita ya. Ini secara otomatis itu sudah tersing dengan OneDrive kita juga. Ataupun kita bisa menambahkan dari cloud storage lain. Untuk saya lihat ini yang bisa adalah Google Drive kita. Jadi kalau saya menambahkan Google Drive account saya ini bisa di sini. Seperti itu. Ya mungkin itu sekian sih demo dari saya Pak Poni. Mungkin Bapak atau Ibu juga yang sudah menggunakan Teams. Dan ada beberapa pertanyaan mengenai Microsoft Teams juga silakan bisa disampaikan di webinar kali ini. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu. Untuk saya ini saya kembalikan lagi ke Pak Poni ataupun Pak Zul mungkin. Mungkin Pak Poni ingin ada tambahan. Ya sambil mengingatkan jadi yang ingin bertanya ya bisa menyiapkannya. Saya akan sambung sedikit dengan beberapa slide. Tapi kalau kita lihat sudah banyak pertanyaan mungkin kita jawab pertanyaan dulu kali ya. Oke baik jadi memang pertanyaannya sudah lumayan banyak. Mungkin saya urutkan dari pertanyaan pertama. Tadi ada Pak Suharyanto seingat saya. Ya benar. Jadi pertanyaan Pak Suharyanto ini menanyakan. Kalau ada user yang sudah memiliki email lalu resign. Dan sudah tidak bekerja bagaimana nasib datanya yang ada di email dan OneDrive. Karena lisensinya pasti akan dialihkan ke karyawan yang masih aktif. Gitu pertanyaan Pak Poni dan Pak Galang. Ya baik. Silahkan Galang. Iya Pak Poni thank you. Kalau tidak salah di OneDrive itu ada fitur takeover ya. Jadi di OneDrive itu kalau tidak salah sebelum kita menghapus lisensinya. Bisa itu nanti akan ada warning bahwa OneDrive data ini ingin diberikan akses ke siapa nih. Jadi nanti data tersebut bisa diberikan akses ke user baru tersebut. Kemudian user baru tersebut bisa memindahkan data-datanya supaya bisa disimpan di OneDrive-nya. Nah ini kita perlu take note ya. Sebenarnya di Cloud Storage di Office Game 5 itu ada dua ya. Ada yang OneDrive. Ada juga SharePoint. Jadi OneDrive ini memang lebih untuk ke file-file yang hanya diakses oleh user saja. Seperti itu. Jadi jika memang memang jika ada file-file yang perlu di, file-file yang bersifat perlu diakses oleh semua orang. Biasanya kan kita simpan di file server nah. Di file server ya. Nah file server tersebut adalah SharePoint. Jadi file-file yang bersifat milik bersama itu kita simpan di SharePoint. Sedangkan file-file yang bersifat mungkin hanya perlu diakses oleh user tersebut silahkan bisa disimpan di OneDrive tanpa harus di SharePoint. Jadi mungkin perlu di take where aja jika memang file-file tersebut adalah file-file penting. User harus diminta untuk menyimpan file tersebut di SharePoint. Jangan di OneDrive mereka. Karena di OneDrive mereka sewaktu-waktu kita ingin, account-nya ingin kita remove, kita tidak perlu repot-repot lagi melakukan take ownership dari pemilik OneDrive tersebut. Seperti itu. Dari Pak Ponyo ada tambahan? Iya. Jadi betul Pak. Jadi sampaikan tadi pada saat seorang user, kita pada saat mendisable atau mau mendelete user itu, kita punya option-nya. Untuk memberikan aksesnya itu ke orang lain dalam hal ini manajernya. Jadi by default dia akan memprom, kalau memang kita sudah men-setup siapa manajernya, dia akan prom ke manajer. Kalau tidak dia akan berikan kepada admin. Jadi artinya memang sudah ada di dalam flow kerja dari Microsoft 365 secara keseluruhan. Jadi otomatis aksesnya itu bisa diberikan kepada atasannya. Agar tujuannya adalah sehingga akses tersebut nanti bisa diteruskan, bisa di-re-route ke user lain. Jadi ada dua skenario pada dasar seorang user resign. Datanya diamankan dulu, aksesnya diberikan kepada manajernya. Jika nanti yang menggantikan tugas dia sudah datang, kita bisa alihkan kembali ke user tersebut. Atau kalau penggantinya satu lain hal, kita anggap memang lebih baik dia memiliki data baru. Tentu dengan mudah kita create dia sebagai user baru saja. Jadi mekanisme ini memang sudah tersedia di dalam Microsoft 365. Oke, itu saja. Semoga jelas. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, tadi mungkin pertanyaannya dari sisi OneDrive ya Pak Purnia. Kalau best practice untuk email seperti apa Pak? Tadi Pak Suharyat ada pertanyaan juga untuk email ya. Ya, sama. Jadi pada dasar yang tadi saya sampaikan di dalam Microsoft 365, sebenarnya pada saat kita mendisable satu akun, maka kita punya option untuk mendelegate ya akun ini kepada sang manajer. Jadi maksudnya begitu didelegate, berarti semua datanya. Jadi email termasuk OneDrive termasuk email, termasuk aplikasi-aplikasi lain di dalam Microsoft 365. Jadi kalau kita mau, kita tentunya waktu concern data dari seorang user kan bukan hanya satu komponen saja. Ya, bukan data teams-nya saja yang kita concern. Bagaimana data teams-nya, bagaimana OneDrive-nya, bagaimana email-nya. Nah, Microsoft 365 itu sudah memandang itu sebagai seluruh keseluruhan data user dan sudah punya mekanisme seperti tadi. Baik, semoga menjawab Pak Suharyanto. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Pak Rusnadi. Ini mengenai bandwidth nih Pak Poni dan Pak Galang. Dari sisi konsumsi bandwidth bagaimana? Nah, misalkan dalam waktu yang sama di perusahaan banyak yang melakukan meeting. Iya, ini umum pada dasarnya meeting itu Microsoft Teams sama seperti teknologi yang sudah matang lainnya di dalam teknologi meeting, dia melakukan adaptive bandwidth adjustment. Artinya disesuaikan dengan bandwidth yang ada, maka kita akan mendapatkan kualitas yang bervariasi saja. Jadi, dia selalu mengutamakan voice. Selama bandwidth-nya cukup, maka audio-video akan berjalan. Jika sampai bandwidth-nya sudah tidak memenuhi kebutuhan untuk video, maka yang dia akan optimize adalah voice-nya sehingga videonya mulai patah-patah. Dan dengan voice-nya sendiri, itu bisa turun sampai ke ukuran standar kompresi 384 KB per second. Nah, ini sesuaikan dengan teknologi yang ada. Jadi, pada prakteknya kita selalu mengusulkan bahwa sizing untuk pemakaian Office 365 yang efektif, itu dilakukan dari 1 banding 1 sampai 1 banding 5. 1 banding 1 sampai 1 banding 5. Artinya apa? Jadi, artinya idealnya kalau kita punya 50 user, berarti koneksi kita 50 MB. Tetapi, boleh turun, boleh diawali untuk melihat apakah itu cocok untuk kita dengan 1 banding 5. Kalau 50 user, berarti kita start dengan 10 MB. Jadi, ini adalah patokan yang bisa kita pakai dalam mensizing kebutuhan bandwidth. Jadi, 50 user, 50 MB. Boleh start, dikandagi bagi 5, berarti 50 user start dengan 10 MB. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Rusnadi. Jadi, selanjutnya pertanyaan dari Pak Yayat. Jika kita sudah memiliki layanan email lainnya seperti Google atau Zimbra, apakah bisa diintegrasikan dengan Microsoft Office 365 dan Microsoft Teams? Ya, mungkin Pak Poni atau Pak Galang. Maaf, saya kurang dengar. Ladi ulang. Jadi, pertanyaan dari Pak Yayat, Pak Poni. Jika kita sudah memiliki layanan email lainnya seperti Google atau Zimbra, apakah bisa diintegrasikan dengan Microsoft Office 365 dan Microsoft Teams? Ya, Pak Yayat, ya baik. Jawabannya, ya bisa. Jadi, kalau kita sudah menggunakan Microsoft Office 365, tentunya kan sebenarnya di dalamnya sudah ada layanan email. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu membayar lagi tambahan ke Google email ataupun masih mengoperasikan Zimbra. Jadi, sebenarnya sudah bisa dihilangkan. Tapi, ya, bila satu dan lain alasan misalnya belum ada waktu atau memang belum saatnya ya untuk mereplace email yang ada, tidak masalah. Di dalam Microsoft 365 kita bisa disable saja email sistemnya sehingga seorang user itu akan mendapatkan full feature Microsoft Office 365 tanpa layanan emailnya. Tapi, tentunya kalau seperti itu, kita perlu aware bahwa sistem emailnya ini, fungsi-fungsi kalender itu kan terkait ke emailnya. Jadi, kita perlu tetap menggunakan kalender yang ada di sistem email kita. Kita tidak bisa memanfaatkan atau belum bisa memanfaatkan kalender yang ada di dalam Office 365 saja. Jadi, email dan kalendernya jadi satu. Jadi, begitu kita disable license emailnya untuk user kita, berarti email dan kalendernya tidak berfungsi dan email dan kalendernya tetap menggunakan sistem email kita yang existing. Tidak masalah. Oke, baik. Jawabannya adalah sebenarnya bisa ya, Pak Ponyah. Ya, betul. Oke. Jadi, saya mau mereminder kembali juga untuk Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, silakan mengisi feedback form agar kami bisa mengirimkan materi presentasi beserta rekaman webinar pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan kembali untuk pertanyaan dari Pak Suharyanto lagi, Pak Pony. Nah, Pak Suharyanto ada pertanyaan, saat saya membuat undangan meeting, mengapa undangan meeting tadi koneknya ke menu chat, tidak ke menu teams? Bagaimana caranya agar setiap saya membuat undangan meeting, undangan tadi akan langsung available di menu teams group saya? Oke, mungkin Pak Pony atau Pak Galang, silakan. Iya, silakan Galang. Ini mungkin maksudnya terintegrasi dengan email ya. Ya, silakan Galang. Iya, ini mungkin tadi yang sempat saya demokan tadi, Pak Pony. Jadi, ketika kita membuat sebuah meeting, biasanya user itu membuat calendar meeting itu kan langsung dari calendar seperti ini ya. Sebenarnya dari calendar pun juga ada option di sini. Jadi, kita lihat. Oh, sorry. Saya belum share screen saya ya. Ya, saya share screen saya dulu. Bisa dilihat di sini. Ya, ini saya share screen saya. Jadi, ketika kita membuat sebuah calendar meeting di sini, sebenarnya di sini ada option untuk kita membuat meeting ini di sebuah channel. Di sebuah channel mana? Seperti ini contohnya mungkin di dalam channel BISOP, kemudian di generalnya. Ya, otomatis nanti ketika saya create meeting ini, saya create calendar ini, itu tidak di menu chat lagi, tapi yang ada di dalam Teams ini. Ataupun kita bisa membuat kalendernya direct dari sini, seperti yang saya demokan tadi. Jadi, kita langsung masuk saja ke channelnya atau Teams Group-nya. Kemudian kita bisa membuat Teams Meeting. Nah, Teams Meeting ini terserah kita ingin membuat Teams Meeting dari baru, ataupun dari conversation yang sudah pernah kita bahas. Tadi kan saya contoh buat di channel ini ya. Ya, saya buat di channel ini. Jadi, di sini pernah ada pembahasan mengenai instalasi anti-virus client dan server di PCMEN. Nah, saya ingin membuat meeting untuk membahas mengenai topik ini ya. Saya langsung reply saja di sini. Kemudian di dalam reply ini ada menu yang namanya Meet Now. Gambar video seperti ini. Jadi, kalau kita klik Meet Now, di sini ada pilihan. Yang pertama, kita add subject-nya atau meeting-nya. Kita bisa Meet Now. Jadi, ketika kita Meet Now, kita langsung membuat hadir di room meeting. Kemudian kita bisa call member-membernya untuk menghadiri meeting tersebut. Kalau meeting tersebut ada akan. Ataupun kita bisa schedule meeting-nya. Jadi, kita klik schedule meeting. Otomatis dia akan membuat schedule nanti meeting-nya. Dan meeting tersebut nanti schedule-nya akan ada di sini. Bahkan kalau kita record nanti meeting-nya, hasil recording-nya pun juga nanti akan bisa diakses di dalam team group ini. Bukan di dalam chat lagi. Seperti itu. Oke. Baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Suharyanto. Jadi, itu bisa juga di-create sebuah undangan meeting-nya di dalam team group. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Suharyanto. Soharyanto bertanya, untuk add member di organisasi lain, apakah harus memiliki account atau license ya. License teams juga atau tidak. Silahkan dibantu Pak Galang atau Pak Puni. Ya, untuk menambahkan member organisasi lain di dalam sebuah teams group ya. Jadi, ini kita perlu aware ya yang namanya menambahkan member di dalam teams group atau hanya mengundang user tersebut sebagai guest di dalam teams meeting. Jika hanya teams meeting saja, jika kita ingin, misal seperti ini, saya ingin mengadakan webinar, saya ingin mengundang Bapak atau Ibu semuanya untuk hadir di webinar ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak diharuskan untuk mempunyai sebuah teams account. Karena Bapak atau Ibu cukup klik link attendee-nya, hanya mengisi informasi sebuah nama, itu bisa menghadiri sebuah webinar atau sebuah teams meeting seperti ini. Namun, jika kita ingin membuat, saya mungkin lebih enaknya saya share screen saya ya. Namun, jika Bapak atau Ibu ingin menambahkan guest user tersebut di dalam teams group, supaya mungkin ke depannya kita bisa kolaborasi di dalam teams group tersebut. Saya share screen saya dulu. Ya, jika ingin kita menambahkan guest user di dalam menjadi sebuah member di teams group kita, itu user tersebut memang diharuskan mempunyai sebuah teams account gitu. Nah, jika dia tidak mempunyai teams account juga bagaimana dia aksesnya kan, share screen kliknya juga seperti itu. Jadi, dia harus memang diharuskan mempunyai teams account. Nah, teams account ini ada dua pilihan. Teams account yang memang tersedia dari office room 5, yang mungkin Bapak atau Ibu sekarang gunakan, ataupun teams account free. Jadi, Bapak atau Ibu jika sudah mempunyai Microsoft account, atau emailnya sudah terregister as Microsoft account free, itu free. Itu bisa juga didaftarkan untuk Microsoft Teams. Jadi, tinggal saya up saja ke Microsoft Teams, nanti kita bisa menggunakan Teams account free. Yang memang Teams account free itu memang kan ada keterbatasan ya. Cuma jika ingin mengundang user di luar organisasi dan kebetulan user tersebut tidak mempunyai office room 5, ya user tersebut bisa membuat free account Teams. Kemudian kita bisa undang user tersebut sebagai member di dalam Teams group. Cuma ingat, di dalam Teams group itu sebelum kita mengundang guest user, kita harus menambahkan user tersebut di dalam active directory organisasi kita. Yaitu dari sisi admin ya, yang bisa melakukan hal tersebut admin, mereka harus masuk ke other active directory untuk menambahkan guest user tersebut. Sehingga nanti user bisa menambahkan user tersebut sebagai member di dalam group ini. Saya kalau nggak salah ada contoh juga di sini, menambahkan guest user di dalam sebuah Teams group. Nah, ini contohnya. Nah, di sini jika dilihat kalau misalnya di sebuah Teams group ada guest user, bisa nanti di sebelah pojok kanan atas ini ada keterangan bahwa di sini ada guest. Yang dimaksudkan adalah user di luar organisasi yang join sebagai member di dalam Teams group ini. Kalau saya buka Teams group-nya, ya di sini ada satu guest, pertama Alex Wilber. Kita lihat di sini domainnya itu berbeda dengan domain alamat email yang saya gunakan, yaitu PCman.co.id. Dia menggunakan blablabla, kebetulan akun trial yang saya buat, seperti itu. Oke, baik. Pada dasarnya jawabannya bisa ya Lang ya, meng-add sebuah member dari organisasi lain ke dalam Microsoft Teams, hasilkan memang harus memiliki akun Microsoft Teams juga ya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya Pak Sugiharto. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Anugrah Sito. Saya mau bertanya, jika saya install aplikasi Microsoft Teams di handphone, apakah saya mendapatkan fitur Microsoft Teams yang sama di laptop atau PC? Silakan Pak Galang. Ya, tentunya memang untuk fitur Microsoft Teams yang ada di PC pasti lebih powerful ya. Nah, cuma overall untuk menggunakan Microsoft Teams di handphone, itu hampir sama semua fiturnya ya. Jadi, kita di dalam Microsoft Teams handphone itu kita bisa melakukan Teams meeting, conference call, dan kita juga bisa share PPT juga ya di situ ya, di dalam Microsoft Teams itu. Jadi, bukan hanya, mungkin saya akan coba share screen saya, share tampilan handphone saya agar lebih memudahkan, menjelaskannya, oke. Saya buka dulu, saya coba remote ke handphone saya terlebih dahulu. Ya, kita sisai visor. Ini bisa terlihat sebelum kelihatan ya. Ya, sorry. Saya coba terlebih dahulu. Maaf, seperti ini saya ada kendala untuk mengkonekkan handphone saya di sini. Ya, mungkin intinya di dalam Microsoft Teams di handphone itu sebenarnya hampir sama powerful ya dengan yang ada di laptop. Bedanya mungkin di dalam Teams untuk handphone ini kita tidak bisa share screen ya di dalam Microsoft Teams untuk handphone. Cuma untuk share seperti PPT ataupun pendokumen-dokumen itu bisa dilakukan di handphone. Apalagi juga handphonenya juga sudah diinstal aplikasi-aplikasi pendukung ya seperti aplikasi Office, kemudian seperti aplikasi SharePoint ataupun OneDrive itu benar-benar powerful. Bahkan untuk saya juga sering di luar itu menggunakan handphone saya untuk menggunakan Microsoft Teams di handphone. Jadi, saya juga jarang membuka laptop jika sedang di luar. Jadi, cukup menggunakan handphone itu sudah cukup powerful untuk melakukan kolaborasi di dalam Microsoft Teams seperti itu. Ya, saya kembali lagi Pak Zul. Oke, baik. Jadi, kurang lebih sih fiturnya itu mirip atau sama ya Pak Galang ya antara yang di laptop atau di PC nih dengan yang di mobile device. Betul. Baik, kurang lebih summary-nya seperti itu Pak Andukrasito. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Sugiarto. Bertanya bagaimana cara men-setting call dengan telepon kantor. Ini mungkin Teams Phone System atau Teams Telefoni ya. Pak Pony mungkin bisa bantu jawab. Iya, baik. Ini saya tampilkan slide. Kembali. Jadi, untuk menambahkan fungsi telefoni ke dalam Microsoft Teams, kita membutuhkan add-on license bernama Phone System. Nah, Phone System ini bisa ditambahkan di layanan Office 365 E1 yang sudah sedang di-trial oleh semua Bapak-Ibu yang hadir di webinar ini. Nah, Microsoft Phone System ini bisa ditambahkan dalam bentuk ala-card. Jadi, add-onnya di atas license E1 ataupun E3. Atau kalau kita sudah memakai paket Office 365 E5, ini sudah included. Jadi, ada dua cara ya untuk bisa menambahkan Phone System ini. Jadi, perlu di-remind bahwa tidak perlu semua users di dalam perusahaan yang menambahkan lisensi ini. Jadi, nanti bisa diatur. Kita juga bisa menggunakan prinsip share account ya. Jadi, mungkin beberapa user cukup men-sharing satu akun saja untuk melakukan telefoni. Tapi, yang aktif melakukan telefoni tentu bisa di-assign atau diberikan lisensi tersendiri. Jadi, artinya sih prinsipnya tidak selalu kalau kita berlangganan Microsoft 365 untuk 100 user, maka seluruh 100 user itu harus ditambahkan add-on Phone System pada saat ingat memakai Phone System. Itu bisa diatur ya, berapa user yang perlu. Nah, setelah lisensinya dipenuhi, kemudian dari sisi perangkat komunikasi perlu menambahkan sebuah direct routing. Nah, direct routing ini bisa saya perlihatkan seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar ini. Saya aktifkan pointer. Jadi, dari Office 365 yang ada layanan cloud Microsoft Teams-nya, users selalu tetap terhubung hanya ke Microsoft Teams. Jadi, penambahan direct routing ini yang adalah SBC ini, SBC server ini. SBC server ini, walaupun diletakkan di dalam perusahaan kita, kalau kita ingin menggunakan telco seperti Telkom dan Indosat, user tidak connect ke SBC server kita. Jadi, users kita tetap connect hanya ke Microsoft Teams. Jadi, SBC server ini sebenarnya adalah perusahaan sebagai jembatan saja antara telco provider, dalam hal ini adalah Telkom atau Indosat, ke Teams. Nah, alternatifnya, kalau kita juga, PCMAN juga menyediakan managed services, di mana SBC server ini beroperasi sebagai sebuah VM di data center kita. sehingga dengan menambahkan managed service VM ini, di dalam kantor Bapak-Ibu tidak perlu ada tambahan server sama sekali. Tapi kalau menggunakan model seperti itu, telco provider-nya, sementara Telkom dan Indosat itu masih belum memperbolehkan secara izinnya bagi perusahaan lain untuk menjual nomor. Jadi, kita bekerja sama dengan telco provider yang berbasis cloud ya, bernama PT Ophone Indonesia. Dia akan memberikan nomor telepon lokal juga, nomor telepon baru ya, nomor telepon baru, jadi bukan nomor telepon existing. Nah, dengan telco provider tersebut, kita bisa memiliki solusi Teams Telephone yang totally 100% cloud-based, jadi tidak ada lagi server tambahan apapun di dalam perusahaan kita. Tapi, jika kita ingin meretain, oke kita mau upgrade ke sistem Teams Telephone dan kemudian memilih untuk mempertahankan nomor telepon yang ada dan sekarang dan mempertahankan telco provider yang ada, maka kita bisa memilih opsi satu tadi saja, yaitu mengadakan SBC server ini di dalam perusahaan kita. Ya, dikonekkan nanti ke telco dan ke internet. Users tetap hanya terkoneksi ke Office 365. Ya, baik. Semoga menjawab ya Pak ya. Ya, baik. Kurang lebih seperti yang dipresentasikan oleh Pak Poni ya, Pak Sugiarto, ada tahapan konfigurasinya untuk mengintegrasikan antara Teams dengan telepon kantor atau PABX. Betul. Ya, ini memang agak advance. Tentunya ada integrasi tambahan. Jika butuh bantuan, tentu jangan segan menghubungi sales kita. Kita akan bantu ya Pak ya. Siapa? Baik. Oke, kami reminder kembali untuk mengisi feedback form ya Bapak Ibu. Jadi jika ingin mendapatkan materi presentasi dan rekaman webinar pada pagi hari ini, silakan untuk mengisi feedback form. Dan juga jika ada pertanyaan yang belum tuntas, dirasa belum tuntas atau masih ingin diskusi lebih lanjut lagi, silakan juga Bapak Ibu menghubungi tim account manager kami untuk kita adakan sesi one-on-one ya, mungkin sangat dipersilakan sekali. Baik Pak Poni, kalau dari pertanyaannya sudah selesai, sudah dijawab semua, silakan kalau ingin ada tambahan. Baik, saya akan lanjutkan dengan beberapa slide. Terima kasih. Jadi mengingatkan bahwa Teams ini adalah sebuah produk yang terus ditambahkan fiturnya. Jadi baru saja sekarang tim sudah men-support 9 video call ya. Dan kemudian ada fungsi background yang bisa berjalan di komputer core I3 ke atas. Seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat ya, saya bisa mengganti background dari layar saya. Jadi itu sangat cocok sekali untuk WFH ya. Jadi penampilannya bisa di-blur, bisa diganti background. Yang jelas ini background sekarang jelas bukan rumah saya ya. Tenang sekali punya rumah seperti ini. Baik, dan juga sudah ada translation ya. Jadi kita bisa berbicara dengan seseorang dari bahasa asing dan kemudian dia akan translate ke bahasa Inggris ya. Ataupun sebaliknya ya. Dan berbagai fitur lain yang terus ditambahkan ya. Fungsi translationnya sekarang juga sudah mendukung bahasa Arabiknya sekarang ya. Baik, nah kemudian bisa dikembangkan, bisa di-customize agar bisa ditambahkan di tabnya itu dengan berbagai macam aplikasi seperti yang tadi didemokan. Dan ini juga bisa dikembangkan atau mendevelop aplikasi-aplikasi tambahan di atas Teams. Karena Teams sebenarnya juga adalah sebuah development platform. Kita benar-benar bisa membuat sebuah aplikasi tambahan di atasnya, baik di dalam Teams type berbentuk bot, AI bot, ataupun berbentuk power apps dan workflow ya. Dan kemudian di Teams ini juga, ini adalah contoh bagaimana bentuk custom solution yang dibuat di dalam Microsoft Teams. Kita bisa lihat sekali dibuat, itu berjalan dengan baik di komputer, browser, maupun di handphone. Untuk meeting experience yang baik ya. Jadi memang kita perlu juga memastikan bahwa kita memiliki device yang mendukung ya. Salah satunya tentu adalah peralatan audio. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah membedakannya, sebenarnya ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Pada saat kita menggunakan audio equipment yang levelnya adalah business communication sama yang standar. Dengan business communication audio tools ya, seperti dari Jabra, Sennheiser dan sebagainya, banyak sekali di support, itu kita bisa mendapatkan suara yang lebih cernih, yang tidak ada noise, dan juga tersedia dalam bentuk device yang kita bisa taruh ya, di atas meja untuk conference, sehingga suaranya itu sangat jelas. Itu sangat besar perbedaannya ya. Jadi kalau kita belum pernah memakainya, sebelum kita memakai device yang business voice quality ini, kita belum bisa menjudge, oh ini sebenarnya saya kurang bandwidth, kok suaranya patah-patah atau tidak jernih ya. Setelah kita sudah memakai ini, maka noise-nya akan hilang, dan otomatis pemakaian bandwidth dari internet juga akan jadi lebih efisien. Untuk komunikasi yang lebih jelas ya. Bisa berbentuk headset maupun speakerphone. Untuk kamera, kalau kamera lebih toleran, jadi pada dasarnya semua kamera dengan 2 megapiksel ke atas, asal bisa memberikan gambar yang jelas juga baik. Dan sebagai tips juga, pencahayaan itu sangat penting. Kalau kita ingin mendapatkan bandwidth yang efisien. Jadi makin terang videonya, makin tidak bergerak latar background-nya, maka pemakaian bandwidth dalam video call itu makin kecil. Seperti yang sekarang saya setup ini, pencahayaannya cukup, kemudian background-nya statis, tambah dengan background efek seperti ini, bandwidth-nya itu akan sangat minimal pemakaiannya. Kemudian juga IP PBX berbasis stream sekarang juga sudah banyak. Tidak ada dasarnya ada yang berbentuk seperti ini, desk phone and free files. Ini adalah peralatan option, tidak wajib. Kita selalu bisa menggunakan handphone kita sebagai pengganti dari sistem telepon. Jadi sebenarnya kalau sudah menggunakan Teams Telephone ini secara penuh, di dalam perusahaan sebenarnya tidak perlu ada lagi pesawat teleponnya. Terakhir, saya tutup dengan services kita. Jadi sekali lagi PCMEM memberikan jasa implementasi full untuk Microsoft Office 365. Jadi sekarang Bapak-Ibu bagi yang belum tahu, dulu namanya Office 365 sekarang sudah berubah nama menjadi Microsoft 365. Jadi dilebur. Dulu ada produk Office 365 dan Microsoft 365, kemudian sekarang dilebur menjadi satu, Microsoft 365 saja. Kita menyediakan jasa implementasinya, migrasi dari sistem email yang ada ke sistem Office 365, terutama email. Karena email itu kan sangat rentan pada saat migrasi, bagaimana caranya agar user itu tidak terputus sama sekali. User experience-nya dalam email itu, dia tidak merasakan ada email yang hilang atau perbindahan yang mulus. Itulah yang kita lakukan di dalam proyek migrasi. Kemudian adoption dalam bentuk training, ada yang bisa kita lakukan dalam bentuk kelas, termasuk Teams ini, dan juga memberikan konsultasi bisnis bagaimana mengadopsi Microsoft Office 365 atau Microsoft 365 ini untuk bisa meningkatkan bisnis efisiensi di dalam perusahaan. Dan kita juga menyediakan manage support berbasis maintenance contract. Jadi permasalahan apapun yang dihadapi di dalam Microsoft 365 setelah implementasi, kita akan menjadi first line support-nya. Semua permasalahan. Bisa berbentuk PIC-based, jadi lewat Bapak-Ibu dulu sebagai IT, atau ada juga perusahaan yang memilih untuk menjadikan kita manage services sehingga users bisa langsung call out ke helpdesk kita untuk menjawab semua permasalahan sehari-hari yang dihadapi dalam memakai Microsoft 365. Baik, itu saja. Untuk next webinar, silakan. dari saya sudah selesai presentasinya. Terima kasih sekali lagi yang sudah join dengan kita. Saya kembalikan ke Jules. Silakan Jules. Oke, terima kasih Pak Poni dan Pak Galang untuk sesi presentasinya dan demonya juga. Jadi Bapak-Ibu juga kami ingatkan kembali, reminder kembali, jika ada yang belum mengisi feedback form, silakan mengisi. Nanti selanjutnya kami akan mengirimkan rekaman beserta materi presentasi pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya sangat dipersilakan juga Bapak-Ibu jika ingin ada atau menginginkan sesi diskusi lanjutan atau ingin ada sesi one-on-one bersama kami untuk membahas mengenai sisi produk Office 365, Microsoft Teams, ataupun juga services yang PC Man bisa berikan kepada perusahaan Bapak-Ibu. Sangat dipersilakan sekali. Nantinya juga kami akan mengadakan sesi webinar selanjutnya. Itu karena memang sesi ini adalah sesi webinar seris yang tiap minggunya akan kami laksanakan. Jadi di minggu depan, tanggal 16, kami akan mengadakan sesi webinar mengenai solusi dari Aruba. Jadi mungkin Bapak-Ibu yang saat ini ada kebutuhan untuk menambah access point ataupun wireless bisa mengikuti sesi webinar di minggu depan. Baik, selain itu juga kami ingin menginformasikan bahwa PC Man saat ini memiliki sosial media di LinkedIn, di Instagram, ataupun juga di Facebook. Nah Bapak-Ibu silakan memfollow akun sosial media kami untuk mendapatkan update informasi baik itu mengenai perkembangan teknologi ataupun solusi-solusi beserta juga promo yang sangat bermanfaat untuk kegiatan work from home. Karena memang saat ini kita masih dalam tahap transisi atau memasuki the new normal ya Bapak-Ibu ya. Jadi mungkin sebagian perusahaan juga masih banyak yang 50 persen karyawannya atau pekerjanya itu masih bekerja di rumah dan 50 persen di kantor.